Intro Selamat petang, salam sejahtera isu hangat petang ini Setiausaha politik Ismail Sabri adukan Lokman ke polis Berita sepenuhnya Satu laporan polis dibuat ke atas bekas ahli majlis ketertinggi UMNO Lokman Nur Adam Selepas dia didakwa memfitnah menteri kanan merangkap naik presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob Setiausaha politik menteri terbabit Said Muhammad Fazmi Said Muhammad berkata laporan itu dibuat di ibu pejabat polis daerah Dangwangi hari ini Katanya dalam satu siaran secara langsung di Facebook Lokman mengeluarkan kenyataan memfitnah yang boleh menjejaskan Imej serta reputasi Ismail Sabri Telah kami amati dan teliti mendapati ia kenyataan fitnah yang boleh menjelaskan Credibility dan nama baik Datu Sri Ismail Sabri Selaku naik presiden UMNO dan menteri kanan Pemilik akaun Facebook yaitu Lokman Adam juga turut membuat tuduhan Datu Sri Ismail Sabri Yaakob Coba meyakinkan ahli-ahli parlimen UMNO Untuk menjadi calon parti peribumi bersatu jika tidak dapat jadi calon UMNO Katanya kepada media selepas selesai membuat laporan polis berkenan di tengah Kuala Lumpur hari ini Menurut Said Muhammad Fazmi Dakwaan dibuat Lokman itu tidak pernah dibuat oleh Ismail Sabri sebelum ini Semalam melalui sesi secara langsung di Facebooknya Lokman mendakwa Ismail Sabri mengkhianati perwakilan Perhimpunan Agung UMNO 2020 Dengan memujuk 28 ahli parlimen mereka yang tidak bersetuju meninggalkan kerajaan untuk keluar parti Lokman mendakwa Pertemuan tersebut berlangsung di sebuah kediaman milik Kementerian Pertahanan di Ibu Negara Dengan dihadiri 28 ahli parlimen Katanya Ismail Sabri sebagai pemimpin paling kanan UMNO Yang berada dalam kerajaan hari ini sudah memindahkan kesetiaannya Kepada Muhyiddin Yassin yang juga presiden bersatu Bagaimanapun Lokman dalam rekaman itu mengakui bahwa Apa yang diperkatakannya itu sekadar kabar angin dan terpulang untuk sesiapa mempercayanya atau tidak Said Muhammad Fazmi berkata Dia menggesah polis menyesat Lokman mengikut Akta Hasutan 1948 Akta Anti Berita Tidak Benar dan Akta Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia 1988 Katanya kenyataan Lokman jelas berupa fitnah yang bertujuan Memburukan image Ismail Sabri Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye